Pukulan Naga Sakti Jilid 36 Saudara sekalian hendak membicarakan soal apa dengan pintu ada orang hendak menjawab pertanyaan itu namun perhatian mereka segera tertarik oleh munculnya tiga orang pendekta yang sedang berjalan mendekat dengan langkah cepat. Kemunculan dari ketiga orang pendekta itu kontan saja membuat pikiran semua orang bertambah kalut. Rupanya mereka adalah Chi Long Sian Su, ketua Xiao Lin Lei yang datang bersama-sama Chi Kei Tai Su dan Chi Leong Tai Su. Aneh, mengapa si penyelenggara pertemuan tersebut baru datang pada saat para undangan telah datang? Bukankah mereka yang menyelenggarakan pertemuan ini? Mengapa mereka tidak datang lebih dulu untuk membuat persiapan di sana? Berbagai pertanyaan ini segera memancing perhatian semua orang untuk dialihkan ke wajah ketiga orang pendekta dari Xiao Lin Pei. Tatkala ketua Xiao Lin Pei, Chi Leong Sian Su menyaksikan berpuluh-puluh pasang metu ditujukan bersama ke arahnya, dengan perasaan menyesal ia lantas berseru, omitohut. Pin Cheng bertiga datang kemari dengan menuruti petunjuk dari kenghian tot yang, sebab dalam surat undangan dikatakan aku harus sampai pada permulaan kentongan ketiga, setelah mendengarkan kepalanya memandang posisi rembulan, ia berkata lebih jauh, Untung saja kedatanganku tidak sampai melewati saat yang telah ditentukan dengan ucapan tersebut, bukan saja dia telah menyatakan kalau kedatangannya juga karena diundang, bahkan waktu tiba untuknya telah diatur orang lebih dulu. Kejadian ini segera menimbulkan perasaan bingung dan tidak habis mengerti dari semua orang. Orang pertama yang merasakan ketidakberasan di dalam pertemuan kali ini adalah Ketua Bu Tong Pei, kenghian tot yang, dengan ucapan bernada kaget ia berseru, Bila didengar dari perkataan Sian Su tampaknya kau pun merupakan orang yang telah mengundang kedatanganmu itu mendengar pertanyaan dari kenghian tot yang mengandung nada yang tak beres. Ketua Siauling Le Chilong Sian Su menjadi tertegun, kemudian serunya, Lo, jadi bukan tot yang yang mengundang kedatangan kami. Wah, aneh kalau begitu dengan wajah serius kenghian tot yang segera berkata lagi, Sewaktu berada di gedung bulim tikit keh tempoh hari, Pinto dan Sian Su memang pernah berunding untuk menyelenggarakan suatu pertemuan puncak para jago, Sungguh tak nyana sebelum perundingan kita menjadi matang, ternyata ada orang yang telah memanfaatkan kesempatan yang mudah menimbulkan kesalahan paham ini untuk mengundang kita kemari, Jangan-jangan Hian Im Teekun yang sengaja untuk menyusun rencana busuk ini untuk menjebak kita. Hanya herannya, bagaimana mungkin jalan pikiran kita ini bisa diketahui oleh Hian Im Teekun? Kejadian ini sungguh aneh dan membuat orang tidak habis mengerti, Sementara pembicaraan berlangsung, sorot matanya segera dialihkan dari wajah ketua Kepang si pengemi sakti bermata harimau Cugo Anto ke atas wajah Pite E. Ji Wong Tin Pak dan Ngo Liao Sian Seng Lim Biao Lim dari Tian Leong Pei, sebelum akhirnya berbalik kembali ke wajah ketua Xiao Lim Pei, Cilong Sian Su. Orang-orang yang kena dipandang oleh sorot matanya itu segera merasa kalau dirinya sedang dicurigai, apa mau dibilang mereka pun tak bisa memberikan bantahan sehingga sikapnya menjadi tersipu-sipu. Keng Hian Tot yang dari Butong Pei segera menarik kembali sorot matanya, kemudian setelah tertawa getir berkata lagi, Pintul Su Heng Pei bertiga pun tak bisa terlepas dari kecurigaan ini. Cang Ciong Sin Kian Sang Kean Yong segera tertawa nyaring, katanya dengan cepat, Menurut pendapatku, sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki tentang persoalan itu, tentang bagaimana mungkin peristiwa yang sedang berlangsung sekarang bisa terjadi, lebih baik kita rundingkan di kemudian hari saja, entah bagaimanakah menurut pendapat Tot yang dan Sian Cu perkataan dari Sang Kean Tai Hiap memang benar sahut ketua Xiao Lim Pei Xilong Sian Su cepat, kita, belum habis dia berkata, mendadak dari balik hutan sana terdengar seseorang tertawa merdu, kemudian berkata, kalian semua memandang persoalan ini terlalu serius. Padahal maksud T.E. Kun mengundang kehadiran kalian di sini pun tidak mempunyai maksud jelek menyusul perkataan itu, nampak seorang gadis cantik berjalan keluar dari tempat persembunyiannya, sesudah memberi hormat kepada semua orang, dia berkata, Cun Dwe E mendapat perintah dari T.E. Kun untuk mengundang para Chiang Bu Jain dan Lo Eng Hiong sekalian agar masuk ke dalam lembah para jago saling berpandangan sekejap, untuk sesaat mereka tampak ragu untuk mengambil keputusan. Hian Im Li Chun Dwe E segera mencibirkan bibirnya dan memperdengarkan suara tertawa hambarnya yang sinis, setelah itu katanya lagi, T.E. Kun telah berpesan, apabila kalian tak berani memasuki lembah maka dia pun, tak akan menyulitkan kalian semua, silahkan saja kalian untuk kembali ke rumah kebanyakan umat persilatan menghargai nama baik sendiri melebih nyawa, apalagi mereka kalau bukan seorang Chiang Bun Jin, tentunya merupakan pentolan dari suatu perkumpulan, bayangkan saja bagaimana mungkin mereka bisa tahan menghadapi cemohan dan sindiran dari Hian Im Li Chun Dwe E tersebut. Dalam keadaan demikian, jangankan baru memasuki lembah, sekalipun harus naik ke bukit gelok atau terjun ke kuali minyak pun mereka tak akan mengerutkan dahinya. Terutama sekali Partai Siaolin dan Partai Butong yang selama ini dianggap sebagai tulang punggungnya dunia persilatan, tentu saja mereka tak sudi dicemoh orang lain. Maka Ketua Siaolin Le Chilong Sian Su dan Ketua Butong Pei Keng Hian Toti yang segera berseru bersamaan, biar disuruh naik ke bukit gelok, Pin Cheng tak akan gentar walaupun harus terjun ke lautan api, Pin Tso tak akan menolak kedua orang itu segera tampil ke depan dan berdiri di muka perempuan tersebut. Kemudian serunya kepada Hian Im Li Chun Dwe E, harap Nona suka membawa jalan dengan sepasang matanya yang jeli Hian Im Li Chun Dwe E melirik sekejap ke arah mereka, kemudian serunya, kalian benar-benar tidak takut si Unta Sakti Loh It Hang tertawa dingin, serunya dengan penuh kegusaran, bila kau ngebacot terus. Jangan salahkan kalau Lohu tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi para semuka Hian Im Li Chun Dwe E sama sekali tidak berubah, katanya lagi, Lohu tak hiap, buat apa kau harus ribut dengan Xiaoli? Kalau toh kalian memang tidak takut biarlah Xiaoli akan membawa kalian menuju ke dalam lembah tersebut tidak nampak gerakan apa yang dilakukan olehnya, tahu-tahu tubuhnya sudah menyelingap menuju ke dalam hutan tersebut. Ketua Xiaolin Pei dan Bu Tong Pei segera mengikuti di belakang Hian Im Li Chun Dwe E menuju ke dalam hutan tersebut. Di belakang kedua orang itu, mengikuti pula kawanan jago persilatan yang rata-rata sudah punya nama besar itu. Pada dasarnya hutan itu memang gelap karena sinar rembulan tertutup awan namun bukan berarti suasana gelap di sana sedemikian gelapnya sehingga untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun sukar. Sekalipun begitu, andai kata mereka tidak mengerahkan tenaga dalamnya untuk mempertajam pandangan mat mereka, sulit juga untuk menelusuri hutan tersebut. Jalanan dalam hutan itu berliku-liku dan penuh dengan tikungan yang amat banyak mendadak. Terdengar seseorang berseru tertahan, ah-ah-ah-ah, jangan-jangan hutan ini diatur menurut suatu posisi ilmu barisan Hian Im Li Chun Dwe E segera tertawa. Sahutnya, benar di dalam hutan ini memang penuh dengan alat jebakan serta barisan yang hebat. Bagi mereka yang ingin kembali ke tempat semula, silakan untuk berputar ke kiri setiap melalui tujuh batang pohon dan berbelok ke kanan setiap melalui delapan batang pohon. Dengan begitu kalian akan sampai di luar hutan ini, perempuan tersebut memang cerdas sekali, setiap kali dia selalu menggunakan kata-kata semacam itu untuk memancing gejolak perasaan dalam hati para jago. Hal ini membuat orang-orang tersebut menjadi dekat dan meneruskan perjalanannya dengan mempertaruhkan selembar jiwa raganya. Sepintas lalu hutan nampaknya tidak begitu luas, namun mereka harus menghabiskan waktu selama setengah jam untuk bisa menembusinya dan tiba di mulut lembah. Sementara itu rembulan sudah muncul dari balik awan, selapis cahaya keperak-perakan memancar. Keempat penjuru membuat pemandangan di dalam lembah tersebut dapat terlihat secara lamat-lamat. Rupanya lembah tersebut dikelilingi oleh dinding bukit yang terjal dan menjulang tinggi ke angkasa, keadaannya mirip sekali dengan sebuah sumur. Hian Imli Chun Bue berhenti sejenak di luar lembah tersebut, kemudian katanya, Sekarang kita akan memasuki lembah ini Omi Tohut Seru Ketua Siaulinde Chilong Sian Su, Nona tak usah banyak bertingkah, lebih baik kita melanjutkan perjalanan secepatnya. Hian Imli Chun Bue tidak banyak berbicara lagi, sambil tertawa dingin. Ia melanjutkan perjalanan menuju ke dalam lembah. Setelah memasuki mulut lembah tersebut maka terbentanglah sebuah selat sempit yang memajang dan berbahaya sekali, panjangnya mencapai beberapa li, suasana di sekitar tampak gundul dan tak nampak tertumbuhan apapun. Kecuali batuan cadas yang berbentuk aneh, boleh dibilang tiada sesuatu benda pun yang menampak di situ, hal mana mendatangkan perasaan seolah-olah mereka hanya bisa pergi dan tak mungkin untuk kembali lagi. Menyusul kemudian, pemandangan yang terbentang di depan mata berubah, di antara sekeliling batu aneh tersebut nampak sebuah tanah lapang yang luasnya mencapai puluhan kaki, berapa puluh lentera menyinari tempat tersebut sehingga terang-benerang. Di tengah tanah lapang terdapat empat buah meja dengan hidangan yang masih panas, di antaranya terdapat sebuah meja perjamuan dengan hidangan yang pantang barang berjiwa, rupanya memang khusus disediakan bagi orang-orang Xiaolin Pei dan Butong Pei. Anehnya, tiada seorang pun yang melayani tempat tersebut. Hian Imli Chun Buwee mengajak para jago menuju ke depan meja perjamuan tersebut, kemudian dengan penuh sopan santun dia memberi hormat seraya berkata, selama menempuh perjalanan, kalian tentu sudah merasa lelah sekali, malam ini silahkan bersantap seadanya lebih dulu, besok Te Kun pasti akan menyelenggarakan perjamuan yang lebih besar untuk menjamu kalian. Maaf, untuk sementara waktu Xiaoli ingin mohon diri lebih dahulu. Selesai berkata, dia lantas melayang ke belakang sebuah batu besar dan lenyap di situ. Berlalunya Hian Imli Chun Buwee membawa pergi pula kegagahan dari para jago, yang tertinggal sekarang hanya rasa seram dan bergidik yang tiba-tiba muncul di dasar hati masing-masing. Bahkan nafas mereka pun seakan-akan dibawa oleh Hian Imli Chun Buwee. Sebab suasana tenang tanpa terjadinya suatu perubahan yang terbentang di hadapan mereka sekarang, justru mendatangkan daya tekanan yang berlipat kali lebih besar daripada suasana pertarungan sengit. Di tengah tanah lapang, kini berdiri 29 orang jago persilatan yang sedang diliputi perasaan kalut, bayangan tubuh mereka tertera memanjang jauh ke depan sana di bawah sorot cahaya lentera. Tiada orang yang buka suara untuk memecahkan keheningan di situ, tiada orang yang memasuki meja perjamuan untuk duduk. Mendadak dari belakang batu besar berkumandang lagi suara Hian Imli Chun Buwee yang sedang berseru sambil tertawa, T.E. Kun mengundang kalian datang dengan maksud baik, hidangan yang tersedia di meja pun merupakan hidangan kenamaan bikinan koki ternama di utara maupun selatan sungai besar, silahkan kalian untuk menikmatinya dengan perasaan lega, Si Unta Sakti Lo It Hang segera tertawa terbahak-bahak serunya dengan nyaring, pengemis cu, setiap hari kau mengemis makanan dari rumah ke rumah, aku tahu kalau kau jarang sekali makan dengan kenyang. Coba kau lihat begitu banyak hidangan yang sudah tersedia di sana, tak usah kau menyianyikan kesempatan baik ini dengan begitu saja, mari, mari. Lohu temani kau minum sampai mabuk dengan langkah lebar dia lantas menuju ke meja perjamuan sebelah kanan dan duduk. Pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anto tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 baiklah aku si pengemis tua akan meminjam bunga menyembah Buddha, akanku hormati saudara Lok dengan tiga cawan arak. Sesudah berjalan ke hadapan si Unta Sakti Lo It Hang, dia duduk lalu memenuhi enam cawan dengan arak wangi. Biasanya kalau Seng Pelopor sudah turun tangan maka yang lain pasti akan turut bereaksi. Tak selang berapa saat kemudian gelak tertawa berkumandang memecahkan keheningan, dengan cepat para jago membuang semua kerisauan dalam hatinya dan bersama-sama mencari tempat duduk untuk makan minum dengan lahapnya. Di tengah perjamuan, Keng Hian Toti yang dari Butong Pei segera mengerahkan ilmu menyampaikan suara untuk berunding dengan para jago yang hadir di situ katanya, tenaga dalam yang dimiliki Hian Imte pun sangat lihai, ditambah lagi Keng Tian Gio Acuti Keng sekalian empat tokoh sakti membantunya melakukan kejahatan, pelintu rasa pertarungan yang yang bakal berlangsung besok merupakan suatu pertarungan yang berbahaya sekali. Kendatipun kita semua bertekad untuk bertarung sampai dengan titik darah penghabisan, namun bila naga tanpa kepala, ibaratnya sebaki pasir yang tak bisa bersatu, andai kata sampai terjadi, suasana tentu kalut sehingga andai kata ingin mundur secara teratur pun bukan suatu pekerjaan gampang, pelintu usulkan bagaimana kalau jika kita mengangkat ketua Siaulim Bechilong Siansu sebagai pemimpin kita yang akan memimpin kita semua dalam gerak maju atau mundur. Apabila kita dapat bersatu padu, siapa tahu kalau kekuatan gabungan kita dapat mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi sekarang? Entah bagaimanakah pendapat kalian semua para jago yang hadir di situ segera menyatakan persetujuannya atas usul dari Ketua Butong Pei Kenghian Totiang tersebut. Dalam keadaan gawat semacam ini, tentu saja Ketua Siaulim Bechilong Siansu pun tak bisa menampik usul tersebut, oleh sebab itu, terpaksa dia harus menerima tugas berat tersebut tanpa membantah. Namun dia pun mengusulkan agar Ketua Butong Pei Kenghian Totiang membantu usahanya itu. Sudah barang tentu Kenghian Totiang pun tidak beralasan untuk menampik usul mana, maka dia pun menerima usul mana tanpa banyak berbicara lagi. Selesai bersantap semua orang duduk berkumpul, lalu dengan ilmu menyampaikan suara merundingkan berbagai care untuk mengatasi kejadian yang berada di depan mata, kemudian masing-masing baru duduk bersilah untuk mengatur nafas. Sementara itu, puluhan lentera tersebut sudah kehabisan minyak sehingga kehilangan cahayanya lambat laun semakin suram sebelum akhirnya menjadi gelap gulita. Kegelapan menjelang tibanya fajar biasanya memang tak akan berlangsung terlalu lama. Para jago memang cukup memahami situasi yang sedang dihadapi, Hian Im Tae Kun menganggap kepandayan silatnya sudah tiada tandingannya di dunia ini, kedudukannya amat tinggi dan terhormat. Walaupun cara kerjanya agak rahasia dan misterius, namun bila kesempatan untuk memperlihatkan kelihayannya sudah tiba, tak nanti dia tak akan memberi kesempatan bagi mereka untuk turun tangan. Oleh sebab itu, semua orang mengatur nafas dengan perasaan legat, mereka berusaha untuk menghimpun tenaganya sambil bersiap sedia melangsungkan pertarungan mati-matian. Sementara itu Seng Surya mulai merambat naik dari balik bukit itu. Meski sinar matahari belum sempat menyorot masuk ke dalam lembah namun langit sudah terang dan suasana dalam lembah itu sudah amat cerah. 20 orang jago persilatan yang sedang duduk bersilah di tengah tanah lapang sama sekali tidak menghentikan semedinya karena langit yang telah terang, dengan suatu ketenangan yang mengagumkan mereka sedang menantikan gerak-gerik dari Ban Seng Kiong. Sikap tenang seperti ini tentu saja jauh berbeda dengan sikap gugup semalam, hal mana membuat anggota Ban Seng Kiong yang mengikuti gerak-gerik mereka dari tempat persembunyian mereka tertarik dan amat kagum. Pelan-pelan dari belakang batu cadas itu muncul delapan orang lelaki berpakaian ringkas yang datang untuk membereskan sisa. Sayur dan meja kursi dari situ, mereka mengangkuti barang dengan melalui kawanan jago, namun tak seorang pun di antara kawanan jago tersebut yang menggerakkan kelopak matanya. Hyang Imli Chun Wee berdiri di atas sebuah batu cadas di tengah dinding tebing sambil melongo ke bawah, menyaksikan keadaan mereka, ia segera tertawa dingin, jengeknya, HMMM, penampilan kalian pada hari ini cukup menyakinkan Omito Hut seru ketua Siaulim Bexilong Siansu. Tampaklah para jago yang duduk bersilah di antara itu bersama-sama membuka matanya lalu bangkit berdiri, gerak-gerik mereka serem tak dan sangat teratur. Hyang Imli Chun Wee segera berkerut kening setelah menyaksikan kejadian tersebut. Ketua Siaulim Bexilong Siansu membereskan pakaian yang dikenakan, kemudian katanya, Pin Cheng atas nama para jago mengundang Hyang Imte Kun untuk berbicara. Siansu mewakili para jago dan aku mewakili Te Kun, ada persoalan apa yang hendak kau sampaikan. Sampaikan saja kepadaku, sahut Hyang Imli Chun Wee. Chilong Siansu berkerut kening, kembali katanya, dengan tipu daya kalian telah membawa Pin Cheng sekalian datang kemari, tolong tanya apa maksud hati kalian yang sebenarnya Hyang Imli Chun Wee tertawa, soal ini, meski tidak Tai Su tanyakan, aku juga bakal memberitahukan kepada kalian, cuma sebelum kuterangkan segala sesuatunya, terlebih dahulu kalian mendungakan kepala dan coba memperhatikan dulu ke atas dinding bukit di sebelah sana, para jago bersama-sama mendungakan kepalanya dan menengok ke arah dinding bukit seperti apa yang dituding Hyang Imli Chun Wee. Apa yang kemudian terlihat, kontan saja menggetarkan hati para jago, mereka berseru tertahan dan berdiri melongo. Rupanya 20 kaki di atas batu dinding di mana Hyang Imli Chun Wee berdiri sekarang terdapat sebuah batu hijau yang amat besar, di atas batu itulah tergantung berbagai macam benda, rupanya benda-benda inilah yang merenggut ketenangan para jago. Benda-benda apakah itu sehingga begitu merisaukan hati para jago lihat itu? Rupanya benda itu kalau bukan berupa tanda pengenal dari pelbagai perguruan atau partai, tentu merupakan benda mestika partai-partai mereka, atau ada juga yang merupakan senjata kenamaan. Di antara benda-benda tersebut tampak antara lain, lukisan kuneng siang milik TNKHI yang hilang di perkampungan Kihian San Cheng. Lengcana Kemala Hijau Pek Giyok Pek dari Siaolin Pek Lengcana Pedang Bajati Kiam Leng dari Butong Pek Pedang Cim Giyokiam dari perkampungan Kihian San Cheng Peluru Naga Sakti milik Tai Pek It Kahi Kukiam Ciu Kipas berserat perak milik Tiang Chun Siu Suligoan Payung Bajat Tulang Naga milik Ciong Leng Pek Tusuk Konde Hitam milik Giyok Koai Popoli Koci Cincin Kemala Poan Giyok Cimiliki Im Tiongho Teng Siang Cawan Kemala Sembilan Naga milik Si Unta Sakti Lo It Hang Pakaian berbulu Cian Sahye Ui Milik Cian Hang Wan Leng Trapolian Teng Milik Pulau Soh Tu Hiolo Emas Cikin Im Teng Dari keluarga Tong di Provinsi Zecuhan Kipas besar milik Tiang Siau Bilek Kong Sun Cong Panah tangan berekor merah Angwi Tujiu Ciam milik Fu Tianto At Tiao Ke To Antian Tembaga Angin Milik Si Pengembara Bermata Jeling Nyo Oken Panji Ceng Wipiau milik Tan Cing K San Sueng Tongkat Beruah Sembilan Kio Ciat Po Ciam milik Kepang Pedang Li Uyap Kiam milik Partai Cing Siapatung Kuan Im Bambu Merah Citiok Kuan Im milik Kuil Citiok An Kipas Cuihwi Giyok Pan dari Hang Im Siu Koto Kaos Kutang Cun Gowankah milik Raja Akhirat Berhati Buda Bukesian Sukata Buduk Kemalah Hijau milik Giam Long Heng Kwi Keng Tian Serta Mutiara Kiyo Citianku milik Hoa Sanpei Boleh dibilang hampir setiap orang yang diundang ke sana Pasti terdapat sebuah benda mestika miliknya yang telah terjatuh ke tangan pihak Ban Seng Kiong Padahal mereka memang sudah tahu kalau benda mestika miliknya telah dirampas oleh Ban Seng Kiong Oleh sebab itu menyaksikan benda mestika milik mereka dipamerkan di depan mata Kendatip pun hatinya agak emosi, toh sama sekali tidak merasa kaget Tapi ada pula di antara mereka yang sama sekali tidak tahu jika benda mestika miliknya telah hilang Maka setelah menyaksikan benda mestika miliknya itu sudah berada di atas dinding batu tersebut Rasa kaget dan marah mereka tak terlukiskan dengan kata-kata Sebagaimana diketahui, benda-benda mestika itu menyangkut nama maupun pamer dari suatu partai atau perguruan dalam dunia persilatan Dalam keadaan demikian, kendatip pun pihak Ban Seng Kiong membuka mulut lembah untuk mempersilahkan mereka pergi pun Mungkin mereka tak akan mengangkat kaki dengan begitu saja Sebab siapapun ingin merebut kembali benda mestika miliknya Karena bila benda mana tak berhasil didapatkan kembali berarti mereka tak bisa menancapkan kaki kembali dalam dunia persilatan Itulah sebabnya para jago merasa agak bimbang dan khawatir Ketua Siauling Bechilong Siansu segera dapat merasakan ancaman bahaya yang berada di situ Dengan cepat dia menghimpun tenaga dalamnya dan memperdengarkan suara Auman Singa yang amat keras Kontan saja para jago tersadar kembali dan buru-buru menekan perasaan gusar tersebut ke dalam hati Sementara itu, Hian Imli Chun Buwe telah berkata lagi dengan nada berat bertenaga Hari ini kalian semua mempunyai kesempatan yang sama untuk merebut kembali benda mestika milik Tidak sendiri sekali lagi emosi para jago terpancing sehingga bergolak kembali dengan keras Buru-buru Ketua Butong Pei Keng Hian Tot yang memperingatkan semua orang dengan ilmu menyampaikan suara Harap kalian jangan terlalu emosi, kendorkan pikiran dan kendorkan juga sikap tegang Kalian terdengar Hian Imli Chun Buwe berkata lebih jauh, seandainya di antara kalian ada yang bersedia untuk mengikat tali persahabatan dengan pihak kami Tanpa bersusah payah kalian bisa mendapatkan kembali benda milik kalian itu Dari gerombolan para jago segera terdengar seseorang berseru keras sambil tertawa dingin HMMM Jangan bermimpi di siang hari bolong, bila kalian menginginkan kami berteman dengan pihak Ban Seng Kiong Kalian tunggu saja bila matahari bisa terbit dari langit sebelah barat Hian Imli Chun Buwe tertawa Kalau bukan teman berarti musuh, masih ada jalan bagi kalian Yakni dibuktikan dengan kepandaian silat yang kalian miliki sekarang Dengan kening berkerut Chang Cheong Sang Kean Yong maju ke depan, serunya sambil tertawa nyaring Apabila ingin bertarung silahkan saja datangkan para jago lihai dari istana Ban Seng Kiong Kalian dengan cepat Hian Imli Chun Buwe menggelengkan kepalanya berulang kali Hari ini, pihak kami tidak bermaksud untuk mengajak kalian bertarung Semua barang telah digantungkan di atas tebing tersebut Bila kalian berniat untuk mendapatkannya kembali, silahkan saja Mencoba untuk mengambilnya sendiri, aku pasti tak akan berusaha untuk menghalanginya Semua orang mendungakan kepalanya ke atas Tampak benda-benda itu berada dua tiga puluh tingginya dari bawah permukaan tanah Sadarlah mereka bahwa tiada berkemampuan bagi mereka untuk menaiki tebing mana dan mengambil sendiri benda-benda itu Untuk sesaat mereka jadi tersipu-sipu dan tak mampu menjawab Hian Imli Chun Buwe tertawa ringan Sambil menuding sebuah pintu batu di belakangnya Ia berkata, di dalam pintu terdapat tiga macam alat untuk mencoba taraf kepandayan silat kalian Apabila kalian dapat melewati ketiga alat tersebut secara baik, kami akan mengembalikan benda mestikat tersebut kepada pemiliknya Lohu bersedia untuk mencoba lebih dulu kembali Sang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong berseru Silahkan saja Sang Kean Tai Hiap kata Hian Imli Chun Buwe dengan cepat Dia segera menyingkir ke samping sehingga muncullah sebuah pintu batu di belakangnya Sang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong sudah bersiap sedia untuk menerjang ke muka Tapi Chiang Hang Wan Chulu Ching Lian segera mencegah kepergiannya Sang Kean Tai Hiap, harap kau berpikir tiga kali sebelum bertindak Tidak mungkin ada persoalan yang begitu gampang seperti apa yang dikatakan Jangan sampai kita tertipu oleh lawan sehingga terperangkap dalam jebakannya Bila hendak kesana kita harus berangkat bersama-sama Jangan sekali-kali kita pencarkan kekuatan yang ada Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong agak tertegun Akhirnya dia manggut-manggut Yeaa, perkataan dari Wan Chu memang ada benarnya juga Untuk sesaat Lohu tidak berpikir kesana Tanda petik Titik 2. Hian Im Lee Chun Bwee yang berada di atas bukit segera berseru lagi Sekalipun pihak kami tak punya orang pintar Tak nanti akan kami gunakan siasat membunuh ayam mengambil telur seperti itu Apabila kalian tidak melihat keselamatan dari orang pertama yang bisa keluar lagi dengan selamat Orang kedua toh bisa saja mengurungkan niatnya Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 lohu percaya dengan perkataanmu itu tanpa membuang banyak waktu lagi Dia melompat naik ke atas dinding bukit setinggi 7-8 kaki itu dan masuk ke dalam pintu batu tersebut Sementara para jago yang berada di bawah lembah menanti dengan perasaan tegang Menunggu hasil percobaan dari Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong Ketika tiba di depan pintu batu tersebut, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong segera menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia Dengan cepatnya dia melewati sebuah lorong panjang dan tiba di dalam sebuah ruangan batu Di tengah ruangan batu itu berdiri sebuah patung jilai yang berperut besar Di atas perut yang buncit itu terteralah beberapa tulisan yang berbunyi begini Dengan sebuah pukulan atau pukulan telapak Getarkan patung jilai ini sehingga bergeser Bila berhasil maka berarti percobaan pertama telah berhasil Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong Terhitung juga seorang enghiong yang berpengalaman luas Dia cukup mengetahui tentang kemahiran dari Hian Im Tae Kun Tentu saja dia pun tak berani memandang rendah patung jilai yang ada Hawa murninya segera dihimpun ke dalam tangan kanannya Kemudian sambil melepaskan sebuah pukulan bentaknya Kena dengan sekuat tenaga di ahantam perut buncit dari jilai tersebut Termakan oleh pukulan Chang Cheong Sin Kiam Yang Maha Dasyat itu, patung jilai tersebut bergetar keras dan bergeser ke arah kiri Di mana patung itu bersandar pada dinding batu dan tidak bergerak lagi Dengan berpindahnya patung jilai tersebut Maka tampaklah di belakang patung tersebut Muncul pula sebuah manusia besi yang bertangan kosong Di atas pada patung besi itu tertempel pula selembar kertas yang bertuliskan Dalam tiga jurus menentukan menang kalah Pemenang boleh melewati pos kedua ini Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yang cukup mengetahui akan kelihayaan dari manusia besi tersebut Bisa jadi kelihayannya tak jauh berbeda dengan kehebatan Capwe Lohon Dari ruang Lohontong di Kuil Xiao Lim Si Sebagai seorang yang berpengalaman luas sebelum pertarungan dilakukan Terlebih dahulu ia teliti posisi patung besi itu Serta kemungkinan yang bakal digunakan tangan dan kaki patung itu untuk melancarkan serangan Setelah melakukan penelitian yang seksama Dia menjadi terperanjat sekali Rupanya posisi kaki dari patung besi tersebut mengandung langkah taihek yang sangat lihai Sehingga baik ke arah empat arah maupun delapan penjuru Patung besi itu bisa bergerak secara bebas dan leluasa Ketika diteliti pula posisi tubuh di bagian atasnya Tangan kaki berada di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke dalam Posisi ini disebut kengkianircu, tonggak sakti penunjang langit Sedangkan tangan kanannya diangkat sejajar alis dengan telapak tangan menghadap ke atas Sikut agak ditekuk ke bawah Posisi ini aneh sekali dan luar biasa Demikian anehnya posisi mana membuat manusia berpengalaman seperti Chang Cheong Sin Kiam pun tidak mengetahui nama posisi itu Pokoknya ditinjau dari posisi patung besi itu Baik atas bawah kiri kanan maupun empat arah Delapan penjuru dilindungi secara rapat sekali Bahkan dapat pula melancarkan serangan menuju ke berbagai arah secara leluasa Menyaksikan kesemuanya itu Paras muka Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong berubah hebat Jangankan bertarung, untuk turun tangan saja tak mampu Akhirnya setelah menghela napas panjang Dia mengundurkan diri dari guat tersebut dan melompat turun ke bawah Chiang Hang Wan Chuli Ching Lian segera menyongsong kedatangannya sambil menegur Bagaimana Sang Kean Tai Hiap dengan wajah lesu dan murung Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong menggelengkan kepalanya berulang kali Malu bagi lohu untuk menjawab pertanyaan itu Lebih baik kalian masuk ke dalam dan melihat sendiri Karena dia telah menjawab begitu Maka semua orang pun tidak leluasa untuk mengajukan pertanyaan lebih jauh Omi Tohut, kalau begitu biar lolap yang naik ke atas Untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya Kata Ketua Siaulim Bechilong Siansu Kemudian Dia segera melompat naik ke atas tebing dan masuk ke dalam gua batu tersebut Tapi tak selang berapa saat kemudian Ia telah mengundurkan kembali ke bawah Sejak masuk ke dalam gua hingga muncul kembali Pendeta itu hanya membuang waktu amat singkat Hal ini membuat semua orang merasa keheranan Dan tidak tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi Rupanya Cilong Siansu dari Siaulim Bechil ini memahami jalan pikiran orang banyak Maka sambil menghela nafas panjang Katanya, lolap sebagai murid buddha tak berani turun tangan memukul patung Jilaihut tersebut Oleh sebab itu untuk melewati pos yang pertama saja tak mampu Sekalipun wajahnya diliputi perasaan menyesal namun tidak ditemukan perasaan sedih PTE Jiu Wong Tin Pak merupakan orang ketiga yang tampilkan diri untuk mencoba Wong Tin Pak bergelar PTE Jiu Pukulan sakti pembelah bumi dengan kekuatan tenaga pukulannya yang dasyat Tentu saja bukan masalah yang pelik baginya untuk menembusi pos pertama Ketika dia menyaksikan posisi yang diambil oleh patung besi pada pos kedua Dia pun tertawa penuh arti Segera pikirnya, oh 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 Rupanya gaya yang dipakai oleh patung besi ini adalah jurus Jigisu Siang Tak heran kalau Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong tak berani untuk mencoba Dengan menggunakan ilmu silat dari Tian Leong Pei Dia segera bertarung sebanyak tiga jurus dengan patung besi itu Oleh karena jurus serangan yang digunakan patung besi itu juga jurus serangan dari Tian Leong Pei Maka dengan mudah sekali dia berhasil menembusi pos kedua Cuma dia tidak sempat untuk berpikir lebih jauh Apa sebabnya pihak Ban Seng Kiong menggunakan jurus serangan dari Tian Leong Pei Untuk menyulitkan para jago lainnya Pada pos ketiga merupakan sebuah tempat duduk yang terbuat dari batu kemala Asal orang yang duduk di atas tempat duduk tersebut dapat menekan alas duduknya sehingga rata dengan tanah Maka dia akan dianggap sebagai pemenang Pite Jiu Wang Tin Pak segera naik ke atas tempat duduk itu Lalu dengan menggunakan hawa murninya Dia gunakan ilmu bobot seribu untuk menekan alas duduk tersebut Nyatanya walaupun dia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki pun alas duduk tersebut Belum juga berhasil ditekan sehingga sejajar dengan tanah Sementara dia masih kebingungan dan tak tahu apa yang mesti diperbuat Mendadak di sisi telinganya berkumandang suara bisikan yang amat lirih sekali Cepat kerahkan ilmu siantian Bu Hek Jigi Sinkang dengan menghimpun kekuatan ke bawah Dengan kekuatan siantian Sinkang, alas duduk itu pasti akan tertekan ke bawah Oleh karena suara bisikan tersebut terlampau lirih Sehingga sulit sekali untuk mengetahui siapa gerangan yang telah membisikkan ucapan mana Tapi kalau didengar dari nada suaranya, besar kemungkinan orang itu adalah anggota perguruannya P.T.E. Ji Wang Tin tak mengira gurunya yang memberi petunjuk secara diam-diam Maka tanpa berpikir panjang ia segera melaksanakan seperti apa yang diucapkan Aneh sekali, kasur tempat duduk batu kemala yang tak berhasil ditekan dengan ilmu bobot seribu itu Di bawah tekanan siantian Sinkangnya segera tertekan ke bawah sehingga rata dengan permukaan tanah Baru saja dia menarik kembali hawa murninya sambil bangkit berdiri Dari atas langit-langit gua berkumandang suara gemuruh Menyusul kemudian muncul sebuah gua kecil di sana Di balik gua itulah tampak sebuah benda terjatuh ke bawah dan meluncur ke tangannya Begitu benda tersebut dia terima dan memeriksanya dengan seksama Dengan penuh perasaan gembira ia berteriak Hoore, aku berhasil mendapatkan kembali lukisan Kun Aeng Siang Dengan cepat dia lari keluar dari ruangan itu dan melompat turun ke dasar lembah Ketika para jago di bawah lembah menyaksikan dinding batu di bawah lukisan Kun Aeng Siang Tersebut tahu-tahu turun ke bawah dan muncul sebuah mulut gua Mereka semua sudah tahu kalau besar kemungkinannya P.T.E. Jiwong Tin Pak telah berhasil melampaui ketiga pos penjagaan tersebut Oleh sebab itu, di saat P.T.E. Jiwong Tin Pak melompat turun dengan wajah berseri Semua orang segera maju ke depan dan menyampaikan selamat kepadanya Suara tertawa dingin segera berkumandang di tengah ucapan selamat dari para jago Tampak Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yeong melengos ke arah lain Waktu itu P.T.E. Jiwong Tin Pak sedang bergembira Meski dia pun menyaksikan rasa iri dari Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yeong Namun berhubung ada banyak orang menanyakan keadaan dalam gua kepadanya Maka dia pun tidak sempat mengubris keadaan dari Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yeong lagi Dengan maksud agar para jago yang lain pun berhasil mendapatkan kembali benda mestikanya P.T.E. Jiwong Tin Pak segera membeber rahasia jurus silat yar dipakainya untuk mematahkan jurus serangan dari patung besi itu kepada para jago Dalam gembiranya, Im Tiong Ho Teng Siang segera melompat naik ke atas tebing dan memasuki gua itu sebagai orang keempat Siapa tahu tak selang beberapa saat kemudian dia sudah muncul kembali dengan tangan kosong Yang belaka sepatah kata pun tidak diucapkan, dengan wajah hijau membesi dia melihat sekejap ke arah P.T.E. Jiwong Tin Pak dengan penuh kebencian Fu Tianto Atiau Raja Wali Raksasa Penerjang Langit Kepo Antian dengan Im Tiong Ho Bangau di balik awan Teng Siang termasuhur dalam dunia perselatan sebagai Lak Hok Pak Tiau Bangau Selatan Raja Wali Utara Di waktu biasa hubungan pribadi mereka sangat akrab Ketika menyaksikan si Bangau di balik mega Teng Siang pulang dengan tangan hampa Dia segera bertanya dengan penuh perhatian, Saudara Teng, bagaimana keadaan di dalam gua Tiada suatu yang bisa dianggap luar biasa sahut si Bangau di balik awan Teng Siang dengan gusar Hanya aku sudah terjebak oleh tipuan sobat karib kita Wong Tai Hiap Begitu ucapan tersebut diutarakan, sorot metu semua jago bersama-sama dialihkan ke wajah P.T.E. Jiwong Tin Pak Sesungguhnya P.T.E. Jiwong Tin Pak bisa berhasil karena memperoleh petunjuk orang secara diam-diam Pada hakikatnya dalam hati kecil orang ini memang ada penyakitnya Maka tatkala semua orang mengalihkan sorot matanya ke arahnya Kendatipun dia sebagai seorang jago kawakan dalam dunia perselatan Toh dibikin gelagapan juga Oleh sebab itu dengan suara rendah, dalam dan sama sekali tak bertenaga Ia berkata, saudara Teng, apabila terjadi suatu kesalahan paham Harap diutarakan saja secara belak-belakan Siaw tebersedia menerima kritik petunjuk Dengan berangnya si Bangau di balik mega Teng Siang berseru Menurut keteranganmu, jurus serangan yang dilakukan manusia besi itu adalah jurus Jigisus yang dari partai kalian Bukan begitu benar sahut PT. E. Jil Wong Tin Pak tanpa berpikir panjang Sambil tertawa dingin si Bangau di balik awan Teng Siang memasang kuda-kuda dan melakukan gerak serangan Im Seng Yang Tong Seperti apa yang diajarkan oleh PT. E. Jil Wong Tin Pak tadi Kemudian kembali dia berseru Bagaimana dengan jurus L. M. Seng Yang Tong Yangku pergunakan ini PT. E. Jil Wong Tin Pak manggut-manggut Baik soal tenaga maupun arah sasarannya tepat sekali Jauh lebih hunggul daripada Siaw te Im Tiongho Teng Siang mendengus dingin H M M M M, tapi jurus tersebut tidak berhasil mematahkan jurus Ji Gisus yang dari manusia besi itu, Wong Tai Hiap bagaimana penjelasanmu tentang hal ini ah ah, masa ia PTE Ji Wong Tin tak nampak tertegun. Im Tiongho Tengs yang betul-betul sangat mendongkol, tidak ambil peduli apakah perbuatannya memalukan atau tidak, tak sampai melepaskan kancing pakaiannya lagi dia segera menarik bajunya hingga robek. Segera terlihatlah lengan kirinya merah membengkak, sambil mengangkat lengannya yang terluka itu tinggi-tinggi, sehingga setiap orang dapat menyaksikan dengan jelas, dia berseru lagi dengan suara keras, dorongan telapak tangan dari manusia besi itu hampir saja menghancur lumatkan tulang lenganku ini. Masa aku membohongimu PTE Ji Wong Tin pak segera berkerut kening, lalu dengan wajah memerah dan tersipu-sipu serunya, jangan-jangan manusia besi itu sudah berganti posisi dan tidak mempergunakan jurus Ji Gisus yang lagi kemarahan Im Tiongho Tengs yang semakin menjadi setelah mendengar ucapan tersebut, teriaknya dengan keras. Setan alas. Kau anggap sepasang mataku sudah buta dan tak bisa melihat lagi kenyataan tertera di depan mata, siapapun bisa membuktikan perkataanmu itu, PTE Ji Wong Tin pak adalah seorang kakek yang jujur, sudah barang tentu dia tak bisa menangkan perkataan Im Tiongho Tengs yang tersebut, ia menjadi gelagapan, soal ini, soal ini. Sekian lamanya dia bergumam namun tak sepatah katapun yang sanggup dikeluarkan. Ketua Kei Pang, pengemis sakti bermata hari mau Cugoan Po mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan Tiong Khi, tentu saja ia tak bisa membiarkan Tiong Lo dari Tiong Leong Pei dicemoh orang dengan begitu saja. Namun dia sendiri belum pernah memasuki gua tersebut, sehingga mau menengahi persoalan itu pun tak dapat maka sambil tertawa terbahak-bahak dia menarik perhatian orang lebih dulu, kemudian sambil melompat ke dalam gua serunya keras, Biar aku pengemis tua yang melakukan pemeriksaan untuk Tai Hiap berdua selesai berkata, dia sudah menyelingap masuk ke dalam ruang batu itu. Kurang lebih seperminum teh kemudian Toya Mestika beruah sembilan yang tergantung di atas dinding kebing itu meluncur ke arah bawah, menyusul kemudian si pengemis sakti bermata hari mau Cugoan Po melayang turun dari atas gua dengan wajah berseri. Aku si pengemis tua dengan mengikuti pentunjuk dari Wang Tai Hiap telah berhasil mendapatkan tongkat Mestika beruah sembilan ini, kenyataan ini membuktikan kalau perkataan Wang Tai Hiap tidak salah. Kemudian setelah berhenti sejenak dia menambahkan lebih jauh. Hanya untuk melewati persoalan yang ketiga, Siawte telah mempergunakan simhoat tenaga dalam dari perguruanku sendiri. Ucapan tersebut kontan saja disambut para jago dengan suasana yang amat gaduh. Im Tiongho Teng Siang hampir muntah darah saking kusarnya, dengan cepat ia berteriak keras, apakah kalian semua tidak percaya dengan perkataan Kufu Tian Toa Tiao Kei Poan Tian juga berseru dengan suara yang lantang, tak usah khawatir saudara Teng, Tian Leong Pei punya teman, kau tak usah takut sendirian, Siawte akan segera masuk ke gua untuk membuktikan sendiri sebagaimana dengan julukannya, Kei Poan Tian memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat lihai, badannya yang melambung ke udara persis seperti seekor Raja Wali Raksasa yang mementang sayapnya. Begitu badannya berputar ke udara dengan suara gerakan aneh, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Tak selang berapa saat kemudian, terdengar Fu Tian Toa Tiao Kei Poa Tian meraung gusar dari dalam gua, perkataan saudara Teng tepat sekali, Wong Tin Pak tidak jujur, si pengemis tua busuk pun berbohong belum habis perkataan tersebut diutarakan, tubuhnya sudah melayang turun di hadapan para jago dengan kecepatan luar biasa bahkan perkataannya yang terakhir ditujukan langsung ke arah pengemis tua tersebut. Pengemis sakti bermata harimau Cugoan Poa adalah seorang ketua Kei Pang, soal kedudukannya dalam dunia persilatan, ia lebih tinggi berapa tingkat dibandingkan dengan Fu Tian Toa Tiao, sikap keras dan kurang ajar yang diperlihatkan oleh Fu Tian Toa Tiao Kei Poa Tian sekarang sudah jelas sangat merugikan pamarnya di dalam dunia persilatan. Sebagai seorang pemimpin yang berkedudukan tinggi di dalam dunia persilatan, tentu saja pengemis sakti bermata harimau Cugoan Poa merasa tidak terima kalau dirinya dituding hidungnya sambil dicaci maki oleh Fu Tian Toa Tiao Kei Poa Tian. Dengan penuh hamarah dia segera membentak, Fu Tian Toa Tiao, kalau berbicara harus ada bukti yang jelas, aku si pengemis tua tak rela kalau diriku dicaci maki orang dengan semaunya sendiri. Be'at Fu Tian Toa Tiao Kei Poa Tian merobek ujung baju tangan kirinya dan memperlihatkan bekas luka yang sama dengan apa yang diderita Im Tiongho, kemudian serunya keras-keras, lengan kiriku yang terluka ini apakah belum cukup untuk membuktikan bahwa ucapan kalian semuanya bohong kembali si pengemis sakti bermata harimau Cugoan Poa mendengus dingin. HMM, perkataan dari Wang Tai Hiap diucapkan kepada halayak umum, sementara apa yang aku si pengemis tua dengar juga persis seperti apa yang kau dengar, kalau kau sampai terluka pada percobaan yang kedua, hal ini menandakan kalau tenaga dalammu yang tak becus, kau hendak menyalahkan siapa sekarang HMMM. HMMM, siapa yang tidak tahu kalau kau Cu Tai Hiap adalah kawan persekongkolan dari Tian Leong Pei, Pau Tian Toa Tiao Kei Poan Tian balas mengumpat, Wang Tai Hiap tentu saja harus melindungi dirimu dari serangan, siapa tahu kalau secara diam-diam dia telah pergunakan ilmu menyampaikan suara untuk memberitahukan rahasianya kepadamu pengemis sakti bermata harimau Cugoan Poa benar-benar gusar sekali sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah, serunya dengan penuh kemarahan, kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Bila kau masih saja ngebacot terus tak karuan, aku si pengemis tua akan bersumpah tak ada habisnya denganmu, daripada tunggu-tunggu sampai lain hari, sekarang juga aku siap menantikan petunjukmu serufu Tian Toa Tiao Kei Poan Tian lagi sambil tertawa dingin. Perselisihan antara kedua orang ini benar-benar sudah mencapai pada puncaknya, suatu pertarungan sengit nampaknya segera akan berlangsung di situ. Mendadak dari atas tebing sana berkumandang suara tertawa ringan dari Hian Imli Chun Wee, suara tertawa yang penuh dengan ejekan itu kontan saja membuat para jago merasa amat bersedih hati. Ketua Bu Tong Pei, Keng Hian To Tiang segera menyelingap ke depan dan berdiri di antara pengemis sakti bermata harimau Cugoan Poa dengan Futian Toa Tiao Kei Poan Tian, setelah itu bujuknya ke sana kemari, harap kalian berdua suka menenangkan pikiran dan dinginkan perasaan, kita harus bersatu padu dalam keadaan seperti ini, jangan sampai musuh yang menunggangi kita dalam suasana begini, bila ada persoalan kita bisa rundingkan persoalan ini secara baik-baik, Benar, kata Ketua Siauling Be Cilong Sian Su Pula, lolap ingin mengingatkan kepada saudara sekalian, pihak Ban Seng Kiong mempunyai banyak akal busuk dan tipu muslihat. Kita jangan sampai termakan oleh siasat adu dombanya sehingga menyesal kemudian tak ada gunanya, begitulah, setelah kata nasibat berhamburan dari sana sini, akhirnya percepokan tersebut dapat diredakan untuk sesaat. Kendati pun suasana menjadi tenang kembali, namun secara lamat-lamat terasa munculnya suatu pertentangan pendapat yang makin lama terjalin semakin meluas. Setiap kali ada seseorang telah memasuki ruangan batu itu, perpecahan di antara para jago pun bertambah jelas. Karena kejadian yang dialami masing-masing orang berbeda satu sama lainnya, hal ini membuat mereka yang mengalami kegagalan segera berprasangka yang bukan-bukan. Di antara sekian jago yang hadir, mereka yang berhasil memperoleh kembali barangnya antara lain adalah, Ketua Butong Pei Keng Hianto Tiang, P.T.E. Ji Wang Tin Pak dari Tian Leong Pei, Pengemis Sakti Bermata Hari Mau Cugoan Pok Ketua Kei Pang, Hui Hang Lilu Ching Lian Ketua Chiang Hang Wan, Si Unta Sakti Lok It Hang serta Hui Chun Suu Chai Seng Tiok Sian sekalian merenam. Sedangkan sisanya mengalami kekalahan total, cuma di antara mereka yang gagal terdapat juga kawanan jago yang berpikiran lebih peluas dan berhasil mengatasi rasa irinya, sikap dan tindak tanduk mereka masih tetap jujur dan terbuka. Di antaranya adalah Ketua Siaw Lim Si Chi Long Sian Suu, Ketua Hoa San Pei Pek Isiu Yusu Chuan Ho, Hutsim Giam Lobu Kei Sian Su, Beng Esiei Sutai dari Citiok An, Ketua Ching Sia Pei Ting Kong Chi, It Kahi Siu Boku Kiam Chiao dari Tai Pek San dan Tiang Chun Suu Suu Liguan sekalian beberapa orang. Sisanya dengan pimpinan oleh Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong secara terang-terangan menuduh orang-orang yang berhasil mendapatkan kembali barang mestikanya itu sebagai komplotan Tian Leong Pei sedangkan Tian Leong Pei bersekongkol secara diam-diam dengan pihak Ban Seng Kiong sehingga karena hal inilah barang-barang mestika mereka berhasil diperoleh kembali. Oleh karena pandangan tersebut maka dari ke-29 orang yang hadir segera terbagi menjadi dua kelompok manusia yang saling bertentangan. Suatu persekutuan yang semula kokoh seperti baja, sekarang telah dibuyarkan seperti segenggam pasir. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tentu saja tak lain tak bukan orang-orang Ban Seng Kiong lah yang telah melakukan permainan busuknya di dalam ruangan batu. Dengan lihai, mereka justru menggunakan titik kelemahan para jago yang banyak menaruh curiga itu untuk mempermainkan mereka, kemudian mengendalikan secara diam-diam. Apa yang selanjutnya berkembang, hampir semuanya berlangsung seperti apa yang direncanakan pihak Ban Seng Kiong. Dan kini, saat yang mereka nantikan sudah hampir mencapai pada puncaknya. Hian Imli Chun Dwe yang berdiri di atas tebing sambil renahan rasa gelinya itu Ahim Yatoh tertawa sesaat. Kemudian dia baru menghimpun tenaga dalamnya dan mendongakan kepalanya sambil berpekik nyaring. Begitu pekikan panjang berkemandang, hawa sakti yang terpancar keluar ibaratnya beribu-ibu batang jarum yang menusuk-nusuk telinga semua orang, kontan saja membuat para jago merasakan telinganya amat sakit. Dari sini dapat diketahui kalau kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki perempuan ini masih jauh di atas kepandayan yang dimiliki setiap jago di arena. Dari sekian jago yang hadir, ada berapa di antara mereka yang hadir dalam pertarungan antara TNKHI melawan Hian Imte Kun Tempo Hari, oleh karena itu mereka juga mengetahui akan kemampuan dari Hian Imjili, itulah sebabnya mereka tidak memperlihatkan rasa kaget maupun tercengang. Tapi mereka yang belum pernah menyaksikan kepandayan dari Hian Imjili, rasa kagetnya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Selesai berpekik nyaring, dengan senyum dikulung, kembali Hian Imjili berkata dengan suara yang merdu dan lembut, setiap perkataan dari Ban Seng Kiong dapat dipercaya, bagi para tai hiap yang telah berhasil mendapatkan kembali benda mestikanya, sekarang dipersilahkan meninggalkan lembah ini, bila undangan kami kali ini kurang memadai, harap kalian sudi memaafkan lagi-lagi perempuan iblis itu menyulut sumbu bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Betul juga, begitu perkataan dari Hian Imjili Kun Wee selesai berkata, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong telah membentak dengan penuh kegusaran, ada rejeki dinikmati bersama, ada bencana ditanggulangi bareng, siapapun dilarang meninggalkan tempat ini walau hanya selangkah pun, begitu selesai berkata, dia segera menyelingap ke depan dan menghalangi jalan pergi para jago lebih dulu. Menyusul kemudian bayangan manusia berkelebat lewat, mereka yang merasa iri hati segera bergerombol menutup jalan lewat menuju ke arah mulut. Lembah, bahkan semuanya telah meloloskan senjata sambil bersedia menghadapi terjangan orang padahal beberapa orang jago lihai yang berhasil mendapatkan kembali benda mestika miliknya itu sama sekali tidak berhasrat untuk pergi lebih dulu, namun setelah menyaksikan sikap Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong sekalian yang begitu menghina orang dan bertindak semena-mena, timbul juga perasaan gusar di dalam hati orang-orang itu. Si Unta Sakti Lo It Hang paling berangasan, dia tak kuasa menahan perlakuan semacam itu, saking habis kesabarannya dia segera meloloskan sepasang senjata kapak kecil berwarna hitam yang jarang dipakainya itu. Kemudian sambil berjalan menuju ke mulut lembah, bentaknya keras-keras, lo hu ingin tahu siapa yang mampu untuk menghalangiku keluar dari lembah ini. Giyoko Aipopoli Kochi segera merentangkan tongkat kemalanya di depan dada, kemudian sambil menghalangi jalan pergi si Unta Sakti Lo It Hang, serunya, Hei, setan Unta, aku si nenek tua paling jemuh melihat sikap seperti ini, rasain pukulan toyaku dengan jurus Taisan Yateng, bukit Taisan menindih kepala. Dia hantam batok kepala si Unta Sakti Lo It Hang sekeras-kerasnya. Kapak kecil di tangan kiri si Unta Sakti Lo It Hang segera menyapu ke arah pinggang lewat dengan jurus Gokong Hou Kui, Gokong menyerang Kui. Sementara tangan kanannya dengan jurus Kihwe Sautian, mengangkat ebor membakar langit, menyambut datangnya serangan Toya dari si nenek. Tapi di saat kedua macam senjata itu hampir membentur satu sama lainnya, itulah tubuhnya merendah secara tiba-tiba dan kapraknya ganti membacok ke atas wajah Giyoko Aipopo dengan jurus Sing Hang Longguat, menyambut angin mengusir rembulan. Sambil tertawa dingin Giyoko Aipopo berseru, Hei, 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 kalau cuma Sempanou dari Tia Kau Chinmah belum bisa mengapa-apakan aku si nenek. Tanda petik. Toyanya membentuk satu lingkaran cahaya putih dengan jurus Pet Hang Hang Hai, angin hujan di delapan penjuru, lalu secara beruntun menghantam ke atas sepasang kapak dari si unta sakti Lokit Hong. Terang bentura nyaring yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan, akibatnya kedua orang itu sama-sama terdesak mundur sejauh lima langkah ke belakang. Begitu tubuh mereka berdua saling berpisah mendadak bergema suara pujian kepada Buddha yang amat nyaring, Omi Tohut Cilong Siansu, ketua siau limbe yang berperawakan tinggi besar itu sudah melayang turun di antara kedua orang itu sambil merangkap tangannya di depan dada. Lolap berharap si Chu berdua segera mengakhiri pertarungan ini, jangan disebabkan suatu kesalahan paham kecil saja hingga berakibat kerugian di semua pihak, tapi sikap maupun tindak tanduk mereka amat menjemukan, lohu benar-benar merasa tak tahan kata si unta sakti Lokit Hong cepat. Giyoko Aipopo tak mau kalah, sambil tertawa dingin dia berkata, He-eh, 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 menjual teman mencari pahala, aku si nenek paling benci dengan manusia semacam ini siapa yang menjual teman mencari pahala teriak si unta sakti Lokit Hong dengan gusar, hei, kalau berbicara harap yang lebih jelas lagi, kalau yang kumaksudkan kau, mau apa kau tantang Giyoko Aipopo sambil mengecek. Kembali si unta sakti Lokit Hong siap menerjang ke muka, tapi Cilong Sian Su dari Siauling Pei segera mencegahnya. Dalam pada itu, kenghian toti yang dari Butong Pei telah melompat ke depan dan menarik pula si unta sakti Lokit Hong agar mundur dari arena. Cilong Sian Su, ketua Siauling Pei segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil menghela nafas, A.A.A.I, bila kita tak dapat bersatu padu pada hari ini, mungkin lembah Ouliongko ini merupakan tempat untuk mengubur jenazah kita semua yang dipentingkan bagi orang persilatan adalah solidaritas dan persatuan, buat apa kita mesti berkompromi dengan sampah masyarakat tersebut tukas Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yong cepat. Cilong Sian Su, ketua Siauling Pei segera berseru pula, Bila kalian cocok sendiri, M.K.A.C. nelayanlah yang meraih keuntungannya, dalam situasi seperti ini apakah kalian tak bisa berpandangan lebih terbuka tampaknya Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yong dibikin terharu oleh ketua Siauling Pei tersebut. Dia berkata kemudian sambil menghela nafas panjang, A.A.A.I, kalau mereka dapat melepaskan ingatan yang serakah dan kelewat mementingkan diri sendiri, dengan begitu Lohu baru dapat menasehati para jago agar menahan diri, diam-diam Cilong Sian Su berkerut kening, segera pikirnya, ucapan tersebut sudah jelas amat mengejek, orang yang tak marah pun akan menjadi marah juga dibuatnya. A.A.I, lolap sampai dibikin berabe, untuk beberapa saat dia menjadi gelagapan dan bingung sendiri, ia tak tahu bagaimana harus berkata kepada Cang Ciong Sin Kiam Sang Kuan Yong. Walaupun Cilong Sian Su dibikin serba salah, toh langkahnya bergeser juga untuk berdiri dekat dengan si unta sakti Lohit Hang sekalian. Ketua Bu Tong Pei, Keng Hian Toti yang dapat menyaksikan kesulitan yang sedang dihadapi Cilong Sian Su, dengan suara nyaring dia lantas berseru. Yang penting adalah menoong keadaan, soal bicemoah orang mah boleh dipikirkan nanti saja, kebesaran jiwa kalian benar-benar suatu keberuntungan bagi umat persilatan. Lolap mewakili segenap umat persilatan mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, kata Cilong Sian Su kemudian dengan wajah lebih cerah.